Dengan apa yang Tuhan rencanakan dari sorga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama, amin. Dipersilahkan duduk. Salam. Ya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa luar biasa. Bahwa Tuhan itu setia menertai kita. Baik saudara, langsung kita buka Alkitab kita. Satu Timotius pasal yang kedua. Satu Timotius pasal yang kedua. Ayat kita batas satu ayat bersama-sama. Satu Timotius pasal dua ayat satu. Pertama-tama aku manisahkan. Naikalah permohonan, doa sahabat, dan ucapkan syukur untuk semua orang. Saudara, ada tiga hal yang kita perhatikan dari satu ini. Tapi fokus kita yang ketiga nanti. Tiga hal kita temukan di pasal dua ayat satu. Saya baca sekali lagi. Pertama-tama aku menasihatkan. Naikkanlah permohonan. Itu yang pertama. Permohonan. Berarti kita semua anak Tuhan, nama Tuhan punya permohonan. Permohonan itu dinaikkan. Ya kepada permohonan kita, kepada Tuhan. Apa menjadi permohonan kita? Yang kedua adalah doa sahabat. Yang kedua doa sahabat. Yang ketiga di sini, dan ucapan syukur untuk semua orang. Maka saya ambil tema dari firman ini, mengucap syukur. Itu yang ketiga tadi, ucapan syukur. Mengucap syukur. Kalau kita lihat, ada gambar di sebelah kanan saudara. Di sini. Di sini, namanya paling bawah pintu gerbang. Di sini keberadaan anak-anak Tuhan selalu menaikkan permohonan. Banyak keperluan. Selalui yang utama keperluan kita. Kita minta tidak dosa. Mau minta pesawat. Boleh di sini. Enggak salah kan? Minta pesawat, helikopter misalnya. Enggak salah. Tapi apa itu butuh kepada kita? Banyak permohonan. Di sini ada segala permohonan. Apa yang kita inginkan, di sini kita minta. Itu yang pertama, permohonan. Yang kedua di sini. Tadi di pintu gerbang sampai halaman. Yang kedua adalah, Di sini tadi. Di ruang suci. Ini halaman. Menekam permohonan. Yang kedua dikatakan di sini jelas. Bahwa doa sapaat. Nah di sini kita berdoa sapaat. Buat orang-orang yang belum diselamatkan. Buat orang-orang yang masih anak-anak rohani. Kita doakan terus mereka. Doa sapaat kita. Termasuk buat raja-raja. Buat pemimpin. Buat orang-orang yang belum selamat di luar ini. Lalu yang ketiga, mengucap syukur. Kalau sudah posisi kita di sini. Tadi pintu gerbang. Pintu kemah. Yang ketiga adalah pintu tirai. Nah di sini, Tidak lagi permohonan. Di sini hanya permohonan. Meningkat yang kedua di sini. Berdoa sapaat. Untuk orang-orang percaya yang masih anak-anak rohani. Dan orang-orang yang belum diselamatkan. Kita doakan di sini. Tapi kalau sudah di sini, Tidak lagi kepentingan. Di sini kepentingan. Di sini untuk orang-orang. Yang supaya dewasa rohani. Dan yang belum diselamatkan. Tapi kalau di sini. Nah doa ucapan syukur. Yang kita mau bahas di sini. Doa ucapan syukur. Artinya doa ucapan syukur itu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Selama kita percaya kepada orang sampai hari ini. Ibu pera. Guru Tobing. Hari ini dia mengucap syukur. Dan semua anak-anak ini hampir lengkap. Mengucap syukur. Karena Tuhan beri perpanjangan umur. Firman Tuhan berkata. Kita baca dulu. Dia bersuka cita. Ibu pera bersuka cita. Kita pun sebagai keluarga Allah. Bersuka cita. Amin. Masmur 90. Inilah. Ibu pera. Anak matula cucu. Mengucap syukur hari ini. Ya. Karena Tuhan beri perpanjangan umur. Masmur 90. Ayat 10. Baca Pak. Tolong. Ya. Masa hidup kami 70 tahun. Ya. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggannya ialah kesukaran. Dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Jadi kalau kita udah 70. Menurut ayat ini. Luar biasa. Lewat 70. Berarti bonus. Ya. Kata Firman ini. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Ibu pera. Sudah lewat 70 tahun. Masih kuat. Macam. Ya. Mudah sekali hari ini. Hari ini. Khusus hari ini. Bertambang. Saya tadi kulihat. Ini tamu dari mana. Ibu itu gak lihat saya. Karena mungkin. Ya. Saya memperhatikan. Ini bu pera. Ya. Berbeda sudara. Karena ini. Mengucap syukur hari ini. Itu karena. Berkat dari Tuhan. Amin sudara. Ibu ini sampai hari ini masih kuat. Ini adalah anugerah Tuhan. Ibu pera. Masih kuat. Enggak hari ini. Haleluya. Tapi. Biasanya. Pasti kita. Setiap pribadi. Tiap tahun. Kita mengucap syukur. Doan mengucap syukur. Tuhan tambahkan umur. Saya percaya. Ibu pera pun. Setiap tahun. Setiap tahun. Bulan October. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin. Anak-anak yang dekat. Sama-sama. Bersama. Berdoa. Sama syukur. Tapi ini dari. Pulau Jawa pun datang. Hari ini. Khusus hari ini. Tapi doaku. Kerana. Dengan. Bersama jemaat. Bersama anak matu dan cucu. Tuhan beri umur panjang. Haleluya. Dan sehat. Itulah permintaan Ibu pera. Panjang umur dan sehat. Tidak perlu panjang umur. Tapi sakit-sakitan. Ya. Tapi doa kita. Panjang umur dan sehat. Supaya hidup Ibu pera. Sampai nanti. Apa rencana terselidupnya. Dan dia boleh. Orang menyaksikan. Betapa hebat. Iman. Ibu kami ini. Termasuk anak-anak. Menyaksikan. Ya. Dan kiranya anaknya pun. Semakin sungguh-sungguh. Ya. Kalau kesaksikan Ibu pera. Pagi-pagi benar. Sudah berdoa. Berdoa anak matu dan cucu. Berdoa keluarga. Berdoa buat gereja lokal di tempat ini. Dari Gembala sama pelayan. Jemaat didoakan. Memang. Saya masih muda tentunya. Belum tua. Ya. Ya. Kemudian umur saya dengan Ibu pera. Cukup jauh. Tapi saya rasakan. Memang tambah umur kita. Kurang tidur. Ya. Tapi saya melihat. Ada rencana Tuhan. Makin tua. Makin melayani Tuhan. Amin. Makin bersyukur kepada Tuhan. Maka disini saudara. Yang ketiga ini kita bahas disini. Mengucap syukur. Pokoknya ucapan syukur kita hanya menenangkan Tuhan. Menenangkan hati Tuhan. Maka ada nenian berkata. Menenangkanmu. Menenangkanmu. Ya. Kita menenangkan Tuhan. Ya. Bertambah umur semakin menenangkan Tuhan. Jangan bertambah umur. Bertambah merepotkan orang. Ini mujijat. Kalau bertambah umur. Semakin menenangkan Tuhan. Dan bertambah umur. Semakin banyak orang diberkati. Lewat apa? Doa-doa kita. Tadi. Dua sapaat. Dan dua permohonan. Amin saudara. Jadi disini kita. Lebih dalam. Yang ketiga ini adalah. Mengucap syukur. Itu yang ketiga. Ucapan syukur. Dan hari ini istimewa. Bahwa Ibu Pera. Tuhan tambahkan umur. 70. Sudah lebih 70. Bahkan mau ke. Ya. Nanti Ibu Pera akan bersaksi. Selatan khutbah. Selatan semua. Lalu Ibu Pera akan bersaksi. Dan. Ada pujian. Dari. Kita. Memuji Tuhan. Pokoknya kita bersuka citalam. Begitu senang nih Ibu Pera. Begitu semang anak-anak semua. Datang bersama. Tinggalkan rumah. Jauh-jauh di Pulau Jawa. Karena senang nih Ibu Pera. Luar biasa. Tuhan pelihara. Hingga hari ini. Sudara lihat. Berbeda kan. Ini sudah lama kita berdoa. Untuk ini. Ya. Tuhan lihat. Ya Tuhan perhatikan Ibu Pera. Dan usianya. Yang sudah mengerti. Tuhan. Pokoknya banyaklah. Yang saya tidak perlu sebut satu per satu. Tapi perhatiannya untuk Tuhan. Lewat gereja kita. Amin. Sudara. Maka ada firman berkata. Ini digenapi dalam kehidupan Ibu Pera. Saya melihat ya. Coba kita lihat. Ini genapi. Kerannya bukan Ibu Pera. Tapi kita semua. 92 Aet 15. Demikian bermat Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berkuah. Menjadi gemuk dan segar. Iya. Terus. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dikatakan di sini pada masa tua. Berarti tadi dikatakan 70. Kalau kuat 80. Itu masa-masa tua yang diberkati. Tua tapi diberkati. Berkatnya apa dikatakan di sini. Jelas. Dikatakan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi ucapan kita lihat. Dalam mengucap syukur ditambahkan umur kepada Ibu Pera. Dia terus berbuah. Haleluya. Tuhan yang melihat hatinya. Bahkan nanti jangan ada yang pulang. Amin. Jangan saya harap satu orang pun sebelum selesai acara. Nah Tuhan taruhkan di hati Ibu Pera. Ibu kita ini. Bahwa kita yang menikmati berkat-berkat. Jadi pulang tidak lapar tapi kenyang. Haleluya. Pokoknya kenyang. Karena Tuhan memberkati Ibu yang kita kasihi ini. Dan usianya yang semuka bertambah. Dia berbuah. Maka saudara. Apalagi kita masih muda. Harus berbuah. Yang tua dikatakan berbuah. Apalagi muda. Dikatakan di sini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Dipertanyakan kita muda tapi tidak berbuah. Saya percaya masa muda pun kita masih tetap berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Artinya makin tua makin kuat. Itu ilahi. Tidak ada orang di kolong langit ini makin kuat. Makin tua makin kuat. Itu namanya kekuatan ilahi. Jadi jangan lihat angka kita. Mungkin angka sudah 60, 65, 70 dan seterusnya. Itu angka. Jangan fokus kepada angka. Tapi fokus dalam melihat kebaikan Tuhan. Kuasa Tuhan. Kailahian Tuhan. Jadi kalau kita sudah tua. Masih Tuhan beri kekuatan ilahi. Itu luar biasa. Itu rencana Tuhan dari sorga. Itu bukan rencana manusia. Kalau manusia tidak ada makin tua makin kuat. Kekuatan apa? Kekuatan ilahi. Ini saudara. Artinya kita menjadi berkat. Walaupun bertambah umur semakin berkat buat banyak orang. Saudara. Maka Tuhan ingatkan kita, kita akan perhatikan. Mengucap syukur. Kalau kita lihat, 1 Thessalonica. 5. Silahkan Pak. 1 Thessalonica. 5 ayat 18. Mengucap syukur bagaimana? Apakah hanya umur Tuhan tambahkan? Rezeki itu tambahkan, baru kita mengucap syukur. Demikian pirmat Tuhan. Iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya tambah umur. Bukan hamba. Bukan hanya tambah kekayaan. Itu sebagian. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikendaki Tuhan. Kehilangan pun harus mengucap syukur. Ini gak bisa diterima logika manusia. Kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan uang. Bahkan Alkitab mencatat kehilangan anak. Ayub semua anak pertama, anak sulung sampai anak bungsu, tewas. Dia pun gak putus asa. Karena dia tahu, itu datangnya dari Tuhan. Coba ayub dulu. Satu ayat 21. Ayub satu ayat 21. Ini menunjukkan ayub dewasa rohani. Hanya orang dewasa rohani lah yang bisa mengucap syukur. Ayub satu ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pujilah nama Tuhan. Ayub, dia sadar lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Telanjang, artinya tidak bawa apa-apa. Tapi kembali nanti, tidak juga membawa apa-apa. Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya, kembali kepada Tuhan. Kita datang dan kembali kepada Tuhan. Tidak bawa apa-apa. Walaupun banyak yang dicari. Makanya jangan mikirin hanya menumpuk harta. Kata firman. Kalau kita kumpulkan harta di dunia, akan dimakan mengangat. Sekarang, tidak salah mengumpulkan harta di dunia, tapi tujuannya memuliakan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kumpulkan hartamu di sorga. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau lebih banyak hartamu di bumi ini, maka hatimu fokus kepada bumi ini. Tapi kalau lebih banyak hartamu di sorga, maka fokus utama tujuanmu adalah ke sorga. Hatimu ke sorga. Maka kalau kumpulkan harta hanya di bumi, tidak ada harti di sorga, maka seluruh pikiranmu, seluruh hatimu, fokus kepada dunia ini. Alkitab mencatat, kejadian anak-anak mait, tiga. Umur manusia memang hanya, kalau di Masmur, 90-10, 70, kalau kuat, 80. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Kesukaran dan penderitaan. Saudara, kalau sudah 70-80, tidak pernah sakit, wah itu. Jangankan 70, ya saudara saya, awal bulan Oktober, umur 45, sudah sakit-sakitan, mulai mungkin 43, sudah sakit-sakitan. 45, kurang, masih kurang 45, sudah disonmardin, alias mati. Saudara, mati. Saudara, 45. apalagi kalau dikatakan Masmur Pasal 90-10, kalau sudah 70, kalau kuat 80, kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. kalaupun memang secara fisik kita lama, tapi kita tidak dipengaruhi oleh masalah yang kita hadapi, selalu fokus kita kepada Tuhan. Bahwa, kalaupun kesukaran, penderitaan, Tuhan izinkan penderitaan kesukaran, tapi kita tidak fokus kepada penderitaan kesukaran, tapi fokus kepada Tuhan. Jadi, kalaupun kita menderita, kalaupun ada kesukaran, tapi karena fokus kita kepada Tuhan, bersama Tuhan, kita hadapi penderitaan, kita hadapi kesukaran, maka sukacita, kita mampu mengucap syukur, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesukaran. Saudara, kekasih, maka itu menunjukkan Dewa Surhani. Kalaupun Tuhan izinkan, ada kesukaran, ada penderitaan, tapi kita fokus, selama kita bernapas, biarlah kita mengucap syukur. Haleluya, mengucap syukur. Bahkan saya katakan tadi, Ayub kehilangan anak, laki dan perempuan, anak pertama sampai anak ke-10, semua tewas. Itu bukan satu-satu bulan, seketika semua meninggal saudara. Tapi Ayub tidak putus asa. Bahkan istrinya, biasanya istri penolong, tak begitu meninggalannya semua, sampai tubuhnya, hampir mati. Dia bukan lagi penolong. kalau diberkati, mau jadi penolong, mau kali katanya. Waktu mau menikah, terbegitu ada kesukaran, ada penderitaan, menghadapi kesusahan berat, anak semua meninggal, suaminya pun, sudah hampir mati. maka saudara, berubahlah, istri Ayub, menjadi perongrong. Istri-istri, pastikan selama engkau hidup, jadilah penolong. Haleluya, jadilah penolong. Dan bagi suami-suami, jangan hanya waktu diberkati, maukah engkau mengasihi dirimu, mau sekali pak katanya. Kenapa tidak mau? Karena baru mengasihi dirimu. Tapi di tengah jalan, berubah, tidak lagi mengasihi. Tapi mungkin benci, dan lain sebagainya. mungkin, ya, tanpa sadar, dia pikir, ya, tidak sadar bahwa ini ringan tangan. Maka, hai suami-suami, tetaplah mengasihi, selama engkau hidup. Kasihilah istrimu, seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan ingatkan, saudara. Lalu, kita melihat, beberapa hal, kita lihat dalam mengucap syukur ini. Kita perhatikan. Kita baca, Yesaya 38. Jadi, Yesaya 38, ini sudah perhatikan, yang penting, sangat penting ini, jangan dilupakan, tapi dihidupi. Iya. Yesaya 38, ayat 19. Silahkan. Yesaya 38, ayat 19. Ayat 19, demikian, Berman Tuhan. Tetapi, hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada, seperti aku pada hari ini, seorang Bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Perhatikan, tetapi hanya orang yang hidup, jadung kalau enggak, bisa mengucap syukur, walaupun datang geris, sudah mati di hadapan Tuhan. Masih bisa mengucap syukur, berarti masih hidup. Kalau enggak bisa mengucap syukur, mati. di hadapan manusia, semua kita hidup. Tapi kalau enggak, bisa mengucapkan syukur, apapun terjadi, tadi dikatakan, 1 Timur 5, ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu menunjuk kepada orang yang hidup. Ya. Ya. Ini dia. Mengucap syukur dalam segala hal. Tadi kita baca ayub. Walaupun anaknya mati, tubuhnya hampir binasa, tapi dia mengucap syukur. Berarti, selama ayub hidup, dia benar-benar mengucap syukur, itulah di hadapan Tuhan. Benar dia hidup. Jangan hanya di hadapan manusia hidup, tapi di hadapan Tuhan sudah mati. Orang yang tidak mampu mengucap syukur dalam segala hal, dia sudah mati. Artinya tidak diperhitungkan Tuhan, kalaupun datang ke gereja. Enggak masuk hitungan. Kalau murid sekolah ada 20, ditambah satu, tapi yang terdaftar, yang terhitung, hanya 20. maka dia tidak pernah pak nilai yang satunya. Maka yang dikatakan nih, yang masuk dalam buku kehidupan, adalah orang yang hidup. Inilah yang diperhatikan Tuhan. Orang yang hidup, ditandai dengan mengucap syukur. Haleluya. Dia mengucap syukur. Masalahnya, seperti bangsa Israel, dikali diperhadapkan dengan tantangan, dikali diperhadapkan dengan kesulitan, kesukaran, lebih banyak sedikit yang mengucap syukur, tapi lebih banyak yang bersungut-sungut. Sedikit yang bersyukur, tapi lebih banyak yang bersungut-sungut. Nah, kalau dikatakan, yang bersukur itu, hanya bilangan jari. Selebihnya, adalah bersungut-sungut. Lalu dikatakan, dalam 1 Korintus, pasal 10. Kita lihat. Ayat 10. Makanya, jangan bersukur-sungut. Kalaupun, ada kesukaran, ada penderitaan. Silahkan. Ayat 10. Demikian, Bermat Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka diminasakan oleh malaikat maut. Bangsa Israel, beberapa orang yang bersyukur, selebihnya bersungut-sungut. Tapi kalau di sini, beberapa orang yang bersungut-sungut. berarti sedikit yang bersungut-sungut. Maka saudara, biarlah kita, semua bersyukur, apapun yang kita alami dalam hidup ini. Penderitankah, kesukarankah, ketelanjangankah, kemiskinankah, dan lain sebagainya. Biarlah selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Itu menunjukkan kita dewasa rohani di sini. Jadi tidak hanya memikirkan diri kita lagi. Tapi, di hati kita bagaimana untuk menenangkan Tuhan? Tuhan itu dewasa rohani. Dan dikatakan, kalau di pintu tirepe, robekan daging, dihina orang pun kita bersyukur. Tidak diperhitungkan orang pun kita bersyukur. Asalkan jangan Tuhan tidak memperhitungkan kita. Selama Tuhan di pihak kita, bersyukurlah kepada dia. Pastikan Tuhan di pihak kita. Kalaupun kekurangan, kalaupun menghadapi kesukaran, kalaupun menghadapi penderitaan, ada Tuhan di pihak kita. Pasti tidak diragukan. Orang yang di pihak Tuhan, pasti bersama Tuhan di sorga yang kekal. Tuhan mendiakan tempat yang abadi di sorga yang kekal. Kita semua harus mempersiapkan diri. Jangan katakan, saya masih muda. Biar 80 ke atas, mempersiapkan diri masuk untuk ke sorga. Saya kan masih muda, tidak perlu mempersiapkan diri masuk ke sorga. Tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Amin. Tidak tahu kapan waktunya. Jangan katakan, saya masih muda. Yang muda pun ada dipanggil. Ada mati, usia bayi, anak-anak, anak muda, dewasa, dan sangat tua. Saudara, seperti saya kesaksikan itu, hanya pola makan dijaga, tidak seiman dengan kita. Sehat dia. Apalagi berjaga pola makan, dan pastikan ada Tuhan menertai kita. kalau hari ini jangan sampai tidak dimakan. Nikmati saja. Kan tidak setiap hari. Kata pendeta ini tidak boleh dimakan. dimakan, tapi jaga. Menurut ilmu kesehatan, kalau tiap hari makan daging itu masalah. Akan terjadi pembusukan di usus kita. Bisa menimbulkan berbagai-bagai penyakit. maka saudara, jangan tiap hari makan daging, walau membahas di uangmu. Kata ilmu kesehatan, kalau bisa sekali seminggu. Katanya daging itu sekali seminggu baru siap diolah. Kalau sekali dua hari, berarti belum diolah, sudah tambah lagi masuk daging. Kalau ikan, itu sebentar, tidak berhari-hari. Langsung bisa diolah. Di dalam pencernaan kita saudara. Makanya dia hanya tidak seiman dengan kita. Dia bilang, Pak, saya pensiun umur 60 tahun. Berarti guru atau dia bagian kesehatan. Itu yang 60. Lalu, apa rahasianya Pak? Saya tidak mau beli-beli yang enak di luar itu, katanya. Pokoknya yang dari luar itu enak. Masak sendiri memang ya kurang enak lah. Karena mesin, pendidaknya tidak dibuat. Karena itu untuk dikonsumsi sendiri. Tapi saudara, dia bilang, sudah 33 tahun dia pensiun. Berarti 93. Dia sehat. Jadi ketemu kami di rumah sakit. Sakit apa, Pak? Bawa cucu. Ada kira-kira SD. Kalah setiga mungkin. Karena sakit apa, Pak? Dia terus makan bakso. Dilarang pun. Terus. Beli bakso. Hati-hati ya. Saudara yang doyan makan bakso tiap hari. Hati-hati. Bahkan ada seorang kesaksiannya, dia masih seorang kedekteran Universitas HKBW Nomensin. Tiap hari makan daging dan tidak pernah konsumsi sayur. Tahu saudara? Masih enak gadis ini. Itu tumbuh di sini. jadi jelek kelihatannya. Dan luar biasa kesaksiannya berkuknya. Kesaksiannya bahwa dia ini hilang setelah konsumsi sayur. Kurangi makan daging. Haleluya. itu baru pola makan. Apalagi kalau Tuhan menertai kita dan kita jaga pola makan pasti lebih sehat kalau umur panjang di tangan Tuhan. Haleluya. Jangan fokus hanya di jaga pola makan jamin umur panjang. Enggak. Tapi pola sehat, hidup sehat jaga pola makan tapi umur panjang ada di tangan Tuhan. Anugrah dari Tuhan. Maka pastikan orang yang mengucap syukur berarti dia hidup. Orang tidak mengucap syukur berarti tidak dikaruniakan kehidupan kepada dia. Haleluya. Lalu kita baca Epesus pasal 5 ayat 20. Epesus. Jadi mengucap syukur tidak hanya seminggu tidak hanya setahun tidak hanya sepuluh tahun. Orang hidup yang mengucap syukur silakan Pak. Epesus pasal 5 ayat 20. 20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita. Ucaplah syukur senantiasa tadi berdoa setiap jam. Haleluya. Berdoa setiap jam. Bahkan berdoa senantiasa. Kalau senantiasa berarti bukan setiap jam. Setiap saat kita tetap bersama dengan Tuhan. Ada konek dengan Tuhan. Kita merasakan ada Tuhan. Apapun yang kita lakukan ada Tuhan bersama kita. Makanya biasanya kalau senantiasa kita bersama Tuhan maka tidak ada kelelahan. Tidak ada kecapekan saudara. Jujur saudara seringkali kita memang gak bisa bagi waktu mas. Bagaimana kita sambil bekerja sambil berdoa kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Hanya orang-orang semakin hari semakin dewasa rohaninya tetap apapun dikerjakan dia yakin tetap dia konek dengan Tuhan. inilah yang mengalami kekuatan ilahi. Maka kalau kita sudah Tuhan karunia kekuatan ilahi tidak ada kelelahan tidak ada kecapekan. Kalau manusia pasti saya pun sebagai manusia bisa capek bisa lelah tapi kalau sudah setiap saat konek dengan Tuhan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan akan kita alami kekuatan ilahi. Haleluya bahkan dikatakan bersuka cerita senantiasa karena Tuhan bergembiralah karena Tuhan makanya seberat apapun kita kerjakan dikatakan Yusuf di Mesir itu penderitaan yang sangat luar biasa pertama tamu menderita di rumah saudaranya diizinkan Tuhan saudaranya membuat dia menderita tapi saya melihat Yusuf disertai Tuhan kalaupun saudara-saudaranya yang menyakiti yang melukai dia tetapi dia tetap kuat karena apa dia rasakan dia nikmati di saat dia di saudara-saudara mengani membuat dia menderita dia kuat karena Tuhan haleluya bahkan saudara waktu dia di fitnah di rumah Potipar dia pembantu sebagai pembantu rumah tangga dia disertai Tuhan orang disertai Tuhan maka disini dagingnya tidak bunyi benar-benar Yusuf mati dagingnya ya mulai di rumah saudaranya dia disertai Tuhan sampai ke rumah Potipar dia disertai Tuhan sampai ke penjara dia disertai Tuhan saudara Yisus lah kekayaan kita orang dunia bahasa Batak banyak orang dunia ada istilah bahasa Batak di kampung kami mengepian kenapa dia kaya raya tapi saya melar enggak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain tapi syukurilah apapun kondisi kita apapun keadaan kita ada Tuhan yang menertai kita orang disertai Tuhan lah yang bisa bersuka kita setiap saat orang kaya konglomerat tidak bisa bersuka cita saudara orang kaya yang ditulis dalam kitab saya melihat selama dia hidup berpoya-poya apa mau dibeli ada uang apa yang mau dibeli ada uang tapi dia enggak mengalami damai apa yang tadi apa yang ku cari damai tidak bisa ditemukan karena kekayaan damai tidak bisa ditemukan karena jabatan tapi damai kita temukan dalam Yesus ketenangan kita temukan dalam Yesus maka saudara pastikan saudara keilahian Tuhan nyata dalam diri maka saudara kalau kita disertai Tuhan kita bandingkan diri kita dengan orang lain tapi Tuhan engkau lah kekayaanku Yesus adalah kekayaanku amir saudara maka kalaupun dokter memonis penyakit kau harus makan obat seumur hidup jangan percaya mana yang percaya hidup kita kepada dokter atau kepada Tuhan biarlah kita berpegang sepenuh kepada Tuhan itu menurut pengatauan dia enggak perlu kita sangkal itu menurut pengatauan dokter ada penyakit harus makan obat seumur hidup tapi kalau Tuhan berkata engkau sembuh total apa perlu kita makan obat maka marilah kita semakin mengucap syukur disaat kita mengucap syukur dia akan membuka rahasia-rahasia kerajaan Allah kepada Tuhan maka saya katakan tadi kalau naikkan permohonan orang yang tidak percaya Tuhan Kristen tradisi kalau soal permohonan mulai berdua sampai selasa minta menaikkan permohonan ke Tuhan untuk istriku untuk suamiku untuk anakku untuk cucuku untuk cicitku semua diduakan jaga ledangku Tuhan jaga usahaku angkotku Tuhan kendaraanku Tuhan ini semua pokoknya dia hanem naikkan permohonan supaya Tuhan melindungi memang saudara dialah yang melindungi kita saudara kekasih pastikan bahwa kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu baik waktu kita mengalami duka mengalami suka mengalami penderitaan mengalami berkat-berkatuan biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan ayat terakhir saudara 2 Korintus 9 ayat 12 pastikan kita bukan sekedar mengucap syukur tidak sekedar 2 Korintus 9 ayat 12 2 Korintus 2 silahkan baca 2 Korintus 2 Korintus 9 ayat 12 sebab pelayanan kasih yang sebab pelayanan kasih yang memberi si pemberian ini bukan hanya mengucapkan keperluan-keperluan orang-orang Kudus tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah perhatikan perhatikan tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah biarlah dari hati kita yang terdalam hari ke hari limpah mengucap syukur kepada Tuhan dikatakan limpah ucapan syukur bukan hanya suka tapi baik duka apapun yang kata penderitaan kesukaran suka cita selalulah mengucap syukur kepada Tuhan itu tanda-tanda umat Tuhan hamba Tuhan yang sudah dewasa rohani pastikan tadi dikatakan Yesai 38 ayat 12 tanda-tanda orang masih hidup di hadapan Tuhan dia mengucap syukur kepada Tuhan amin saudara jadi kalau kita kurang mengucap syukur artinya sedang sakit rohani saudara maka kita tahu kita sedang sakit mulai jarang mengucap syukur tapi kalau nantiasa kita mengucap syukur berarti sehat rohani kita orang yang sehat rohaninya seperti Yusuf di Mesir sehat rohani walaupun penderitaan mulai dari saudaranya sampai ke penjara sampai di penjara dan Tuhan angkat dia menjadi penguasa di Mesir padahal minoritas tapi diangkat dia walaupun dia minoritas selebihnya mayoritas tidak percaya kepada Tuhan Yusuf tapi karena Tuhan ada di pihak Yusuf dia diangkat ke tempat yang tinggi maka saudara percayalah dikala kita senantiasa mengucap syukur kita hidup dan kita disertai Tuhan amin untuk perman hallelujah diangkat diangkat Terima kasih.